Intro Hintan dan juga pemirsa film heroik asal Indonesia yaitu Satria Dewa Gatot Kaca bakal tayang seretak di bioskop tanah air kamis nanti. Nah ini film ini dikemas lebih modern dan juga kekinian. Nah Menteri BUMN Erick Thohir menyaksikan gala premier film tersebut. Pak Eto terkesima dan menyebut ada superhero baru asal Indonesia. Inilah sepengkau cuplikan film heroik asal Indonesia, Satria Dewa Gatot Kaca. Awal cerita, Kurawa mengincar Arimbi Ibunda Yuda. Kurawa mengincar sesuatu yang sangat berharga dari Arimbi demi membangkitkan Aswatama. Singkat kata Arimbi hilang ingatan membuat putranya Yuda kerepotan. Di film ini disinggung tindakan Pandawa yang menciptakan kemarahan panjang pada diri Yuda. Dari usia kecil hingga tumbuh menjadi pribadi dewasa. Akhirnya Yuda dewasa mengetahui dirinya memiliki kekuatan super menjelma menjadi Gatot Kaca. Film Gatot Kaca mengisahkan keturunan genetik Kurawa dan Pandawa yang hidup pada manusia modern. Sinema besutan sutradara Hanung Bramantio tidak membuat genetik keturunan Kurawa semuanya jahat. Begitu juga genetik keturunan Pandawa tidak semuanya baik. Toko dan cerita film Gatot Kaca berdasarkan kisah pewayangan tokoh Gatot Kaca dari kisah Mahabrata versi Babat Tanah Jawa. Menteri DUMN Erick Thohir terkesima usai menyaksikan gala premier film Satria Dewa Gatot Kaca. Menurut Erick, kini Indonesia punya superhero berdasarkan budaya sendiri. Ya saya rasa senang lah Indonesia punya superhero baru dan berdasarkan tentu kultur kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang bisa terus dikembangkan karena memang sudah waktunya industri kreatif di Indonesia, film, semua bisa berkembang. Film Gatot Kaca menyajikan pertarungan cukup intensif dari awal sampai akhir. Adegan tembakan, perkelahian, tangan kosong, hingga penahan memperlihatkan keindahan koreo spesialis film melaga yakni Yayan Ruhian dan Cecep Arief Rahman. Rencananya film yang ditulis oleh Rahabi Mandra, dibintangi sederet aktris ternama Tanah Air dan menelan biaya produksi mencapai 24 miliar rupiah, mulai tayang kami 9 Juni mendatang serentak di seluruh bioskop Tanah Air. Terima kasih telah menonton!